Oke, sini masih seperti ini. Oh, sayangnya ini jepul ya. Nggak tahu siapa yang bolongin. Ini ada bos. Bos kita. Kalian lihat gaya dia ya. Dia lagi menjilatin tubuhnya. Nah, kalian lihat ini tangannya nih. Oke. Oh, dia sangat pedes sekali ya. Toto-toto jadi model. Nah, ini harusnya ditanam ya. Oke, kalian bisa lihat. Oke, kalau bisa, mantap lah ya. Oke, halo teman-teman. Kali ini sekarang saya sudah berada di jalan. Di Enderal Sejilman ya. Kupanya di sini dari Kitabatan. Setiap Budi dan Kitabatan Tanah Abang ya. Jakarta Putan di sana. Di sini Jakarta Selatan. Oke, kenapa saya sini? Karena saya ingin meng-update sedikit untuk halte dari Duku Atas 2 dan Duku Atas 2 ya. Nama saya mau ke Mundaran AIN teman-teman ya. Oke, jadi ikuti teman-teman ke perjalanan ini. Jadi di sana lah ya teman-teman ya untuk halte dari Duku Atas 2 ya. Dan ini terhubung juga dengan langsung JPO-nya ya di sana. Dan di sananya ada stasiun LRT. LRT di Agodebeg. Ya, untuk di bagian sini ada proyek OPS Oasis Central Sejilman ya. Nah, ini ada berbagai macam proyek dikumpulkan. Sepertinya para pekerjanya lagi mudik ya. Jadi segala macam apanya untuk alat-alatnya digabungkan di sini. Ini lama lagi ya proyeknya ya. 8 tahun atau 10 tahun. Kita doakan lah ya semoga setepatnya. Jadi ada 2 tower ya untuk dibangun di sini. Katanya ketinggiannya 331 lah ya. Sama 200-an. Oke, langsung saja kita ke atas. Sini ada eskalatornya. Dan juga sini ada kerugut ya. Apa saja kita bisa naikin sini. Nah, ini juga banyak informasi ya kalian bisa baca tentang penyesuaian-penyesuaian UPE terdekat terdangkap konstruksi MRT Jakarta pakai 2 segmen segmen 1 segmen 2 ya yang dari Harmoni ke arah kota. Banyak informasi di sini ya. Nah, kalian bisa lihat untuk petunjuk netmuse-nya di atas ataupun biasanya ada ditempelkan gini ya kalau misalnya ada tambahan gitu ya. Tempelkan di tiang-tiang gitu. Kalian perhatikan aja. Dan juga sini ada petugas jika kalian pengen tempat silahkan bisa bertanya ya. Ada juga rute-rute-rute-nya di tiap pintunya lengkap, detel ya. Nanti ini akan berubah ya menjadi rute. Nah, ini ada teman-teman. Kalian bisa perhatikan ya sekarang terdikit. Oke, saya akan coba Oh, ini akan ke arah itu ya arah stasiun Palmera. Ini akan naik ke atas. Jadi untuk keluar dari atas ya. Oke, sini ada petunjuknya ya. Bagaimana bisa baca-baca sebelum kalian mau ngapa-ngapain. Ada musyola dan ada goelek ya. Ada rekomersir tapi masih belum bioperasikan sepertinya. Ya, saya akan pergi dulu ya untuk sini sama mantau gimana keadaan lalu lintas sini. Nah, ini ada pelanggaran orang naik motor ya lewat dari trotwart. Itu tidak bagus. Ya, untuk masyarakat kita ini berpikirnya irit ya. Kenapa saya bilang irit? Karena mereka nggak mau rubi untuk mengeluarkan bensin kalau muter terlalu jauh ya. Oke, saya sedikit dulu untuk apa mau mengecas teman-teman mengecas camera action. Oke, saya mulai lagi teman-teman. Sudah saya cas ya. Nah, sini bisa kelihatan dari stasiun LRT LRT duku atas ya. Oke, ini akan dioperasikan Juli teman-teman tanggal 12 ya. Saya saya perhatikan untuk apanya untuk jawab operasinya. Jadi untuk ruti terjauh ya itu masih perkiranya masih masih ada pertimbangan lagi. Untuk ruti terjauhnya 27.000 ya. Per 1 kilometer itu 3.000 ya itu masih dipertimbangkan. Sana ada gedung Buckroot Tower di kawasan Nepi Sentrum Kuningan Jakarta Selatan Kamata Skiabudi. Nah, sana ada apa dari Gama Tower yang berhenti. Itu bagus ya kalau malam hari. Nah, inilah gedung-gedung sini. Ini bagus teman-teman jika kalian ya mau berfoto-foto atau bikin video ya atau konten TikTok ya joget-joget. ini menara Astra karena ada bangunan Da Vinci Gentaos. Nah, beginilah untuk lalu lintas yang ada di sini ya. Jadi, untuk yang tengah ini kanan-kiri eh, kiri-kanan itu adalah jalur di RT ya atau Gusto Rapid Transit. Nah, ini jadi ini sangat membantu jika keadaan lalu lintas macet ya semuanya lancar. Nah, yang masalah di sini orang naik motor lewat dari trotoar ya. Nah, mereka-mereka ini nggak mau rugi teman-teman. Jadi, ya lewatnya muter balik dari trotoar. Ya, padahal ini jalan protokol yang sangat terkenal banget ya. Jalan besar. Tapi, masyarakatnya masih tidak bisa diatur. Nah, ini dari bawah kita bisa lihat datuk tulisan duku atas ya. Duku atas satu. dari atas tetap juga tapi nggak bagus ya. Oke. Jadi, dulunya sini adalah bangunan dari Menar Taspen, teman-teman. Tapi, sekarang sudah dibongkar melalui pembongkaran secara pelan-pelan ya. Pakai alat berat dari atas nggak pakai bom ya atau granit atau alat redak. Itu bagus sekali untuk menjaga lingkungan sekitar. semua tidak ada duku dan tidak ada gangguan suara gitu ya yang bisa mengganggu para penghuni apartemen yang ada di sini. Ada juga sana hotel dari Hotel Sang Ringla ada di sini Apa Kanter Benny Apa Geraham Benny dan juga ada Wisma Benny 46 yang lanjutin ya. Ini bagus ya. Karena dulunya tempat viral ya. Tapi, sekarang sudah nggak kira lagi Oke, kita langsung saja ke bawah ini ada musela buat pria dan tempat udu ini masih belum dioperasikan ada pemberitahannya ya. Nah, untuk mesin tap di depan ini masih belum bisa dioperasikan ya. Nah, duduk di peroda ini nanti tempat dari area komersil ya. Tapi, belum ada yang disini. Nah, buat kalian pengusaha silahkan kalian isi lah ini ya. buat kalian yang mau tahu tentang informasi tentang bangunan yang ada di sini kalian bisa batu ya ada infonya kalau kalian jalan ya. Sini ada petunjuk tadi ada tewek-tewek lagi foto-foto ya. Oke. Sayangnya mereka jumbo ya. tapi ada temannya kalau saya sendiri lebih enak ya kalau teman-teman sendiri. Oke, yang ini biar ke anak-anak abang ya sempurna. Untuk sebaliknya ke Pasar Minggu. ini ada ada HT NBRT atau di samping ya. NON-GRT ya. Nah. Ini ada space kosong. Ini kelihatan dari LRT. Ini juga ada informasi ya kalian bisa baca-baca sebelum kalian dibawa. Wah, udara sini dingin ya. Oke. Jadi, di belakang dari bangunan ini ada jembatan namanya Cerambi Cerambi Temu Dupu Atas ya. Ini terhubung ke apa ya namanya ke stasiun komuter land Subirman. Oke, mantap sekali. Dan di bawahnya ada Alte Dupu Atas dua ya. Oke, kita keluar. Kita suka dengan modelan ini ya. Marih ya. Ini ada pending mesin. Terdapat alat BCT ya. Oke, saya keluar dari sini. Oh, ini cantik banget ya informasinya ya. Di mana-mana di segala titik ada informasi. Nah, untuk kalian mau naik bus silahkan bisa juga lihatlah rute yang kalian naikin apa. Nah, ini ada patung Bapak Bapak kita namanya Bapak General Bapak General German ya. Sayangnya kita dibelakangin dia. Oke, saya akan taruh kartusnya di pas ya. Berdegaman. Takunya kalau jatuh ya kita rugi banyak lah ya. Nah, karena ada bangunan Indonesia One Tower lagi on progress. ya kita nggak usah buru-buru lah ya. Kita lihat dulu apa saja perkembangan yang ada di sini. Nah, ini Autograph Tower. Nah, waktu itu saya lihat ya ada media sosial yang membahas tentang pemasangan kelistrikannya di gedung ini. Oh, luar biasa ya mereka ya untuk memasang gedung setinggi ini 383 atau 385 meter karena ada spire-nya atau antena. Oh, diatasnya ternyata lebih ke sticker juga ya. Pantap sekali bus terjakarta ini. Ya, ini sebagai salah satu bisnis ya supaya pemasukan ke bus ya. Bagus ya. Memang harus kreatif. Oke, saya akan coba mantau untuk Alte Dupatas 2 yang sana ya. Bagus. Ada A, B, A, S, B, C di sana. Ini ada security yang berjaga. Nah, dia lagi santai ya mencari angin. Ada sepeda. Biasanya sini ada Starling ya. Mungkin dia lagi pulang kampung atau lagi jalan ya. Nggak tahu lah ya. Ini maunya di-chat lagi teman-teman biar bagus ya. Ada CCTV ya ini. Jadi nggak boleh mata-mata nanti ini. Oke, indah sekali. Nanti baju ya. Jadi di sekitar sini ada perlintasan dari MRT ya. Luar biasa. Mungkin perlintasannya di bagian sini ya. Di jalan ini. Oke, luar biasa ya. di atas dan sana Bundaran HI. Oke, sekarang sudah dilanjutkan dari Bundaran HI sampai ke Harmoni, dari Harmoni ke kota. Kota, kota tua ya. Bukan kota yang kayak ada gedung-gedungnya. Oke, kita lewat. Jangan megang untuk orang yang lagi mau jalan ya. Atasnya bagus desainnya. Kita lihat dulu untuk ya situasi dari sini atau gambaran dari sini. Ini ada senregis. Ya, katanya tahun ini lah dioperasikan ya. Nggak tahu bulannya kapan. Kayaknya dioperasi lah ya. Ada Raja Wali Flash itu. Kayaknya mantap lah ya. Place lah ya gitu ya. Serah kalian lah untuk nibutnya gimana. Flash lah ya, Flash. Kita buka apa. Place. Ya, untuk atap dari JPO-nya penghubung ke ALT di patas 2 sudah terpasang ya. Emang ini pengerjanya cukup lama teman-teman. Nggak tahu ya kenapa ya. Karena ada Benny penjumpungan. Di penjumpungan. Oke, ini bagus ya. BYD Beyond Your Dream. Bus listrik ya. Ini masih belum dibuka. Sebenarnya ini sudah siap ya untuk dioperasikan ya. Tapi kita menunggu kapan akan jadwalnya. Oh, di sini ada orang yang main skateboard. ini ada patung bapak kita. Bapak Jenderal Fikirman ya. Tanggal 5 besar perangnya. Dia meninggalnya masih muda teman-teman ya. Bapak ini. Sekarang coba baca. Oh, itu ada orang lagi yang apa yang gitu. Mungkin dia lagi bikin ya TikTok lah ya. Tidak tahu teman-teman untuk TikTok lama banget ya untuk perkembangan akun saya. Kacau ya. Tapi untuk YouTube ya lumayan tapi penghasilannya enggak banyak ya. oke, sini masih seperti ini. Oh, sayangnya ini jepul ya. Nggak tahu siapa yang bolongin. Ini ada bos. Bos kita. Kalian lihat gaya dia ya. Dia lagi menjilatkan tubuhnya. Nah, kalian lihat ini tangannya nih. Oke. Oh, dia sangat pede sekali ya untuk jadi model. Ini kayak di lambang di whiskas ya warna kucingnya. Hello, bro. Oke, sayangnya dia apa teman-teman. Memang orang gila kita teman-teman untuk melihat kucingnya. Nah, saya akan coba siapa dia. Oke. 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 Aduh, tenggel teman-teman. Oke, bye ya. Oke, disini ada area skatepark. Kalian bisa main skate disini. Nah, kalian lihat ya. Ada abang ini main skate. Dan juga BMX bisa ya. Kalau sepatu roda ya termasuk perani banget ya kalian ya kalau main sepatu roda ya. Ngeri ya. Nah, ini kita akan ke sana ya. Oke. nanti kita akan sana juga kita turun dari sini. Jalan ke lungung ya. Oh, ini ada kabel. Oke, ini sangat tidak ramah sekali ya. Kabelnya kayak gini. Takutnya ada orang yang malam-malam ya dia lagi main HP atau ngapain lah lihat ke atas. Nah, dia kesandung sini ya. Oh, ini adalah jaringan ya. Jaringan untuk wifi. Oke. 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 ya ini arusnya ditanam ya. Ya, sangat tidak friendly sekali. Ya, ini terlalu gak rapi ya. Kalian lihat ini udah kayak acara apa aja teman-teman ya. Pesta ya. Orang yang pakai mic ya. Ini dibarkan kayak kabelnya gitu. Ini kabel-kabelnya kayak gini. Oh, ada yang diputus. Nah, ini yang terbunung gini. Gak rapi sekali teman-teman. Ini ada peraturan buat budaya 2. Oke, kita akan ke bawah. Oh, gak ada jalan ya atas ini ya. Saya dari sini aja teman-teman belok ya. Gak lihat dari bawah area escape. Oke, hati-hati ada kendaraan juga yang akan masuk. Oke, kita langgar dari pinggir aja lah ya. Oke, sanalah halte yang teman-teman ya. Halte Dupu Atas 2. Bisa gak usah lah lewat itu ya. Lihat-lihat ya. Saya mau ke jembatan apa, JTM ya. Atau Serambi Temu Duku Atas. Oke, sini gak ada pekerja. Ini sudah beres ya. Gak ada papan tunjuk apa gitu ya. Tunjuk ya untuk ya, supaya mempermudah orang ya gitu ya. Ini ada mobil mungkin mobil pro ya. Nah, ini teman-teman ditutup masih pakai pagar ya. Belum dibuka. Ini udah ready ya. Nah, ini bagus sekali. Pengerjanya di chat ya. Kalau kita ada sedikit parat ya. Oke, trotower-nya bagus. Masih baru ya. Ini dibuat baru. Ini masih di plastik ya bolernya. Ini lah area skate. Ini bagus ya. Dibuat tinggi. Oh, FW. Hawk Wagon ya. Oh, ini ada orang yang nyawa atau order itu. Grab. Oke, saya akan... Oh, sini gak terlalu ramah lah ya. Saya akan lewat dari sini aja. Kenapa saya lewat dari sini bertukip ya? Supaya sama-sama nyaman. Kalau saya lewat dari sana seandainya bisa gak ya teman-teman ya. Ini ada atau gini mobilnya. Saya akan coba lihat ya. Kalau ada security saya tidak akan lewat langsung ya. Nanti jomelin kita teman-teman. Nah, inilah ya untuk proyeknya. HP-nya. Oh, panjang ya. Oh, apakah kita boleh kesana lewat? Tapi kalau ada security dia... Ah, enggak ada security ya. Oh, enggak bisa teman-teman lewatnya itu di pagar ya kayaknya. Oke, kita lihat aja lah ya. Seperti ini. Nah, kayak gini ya. jadi dia, misalnya dari apa ya? Misalnya ya? Lagu non-halimun nomor 6 ya? di sini ya. Mungkin gelapnya di sana gitu. Atau memang langsung ke sana ya. Ya, kesanalah teman-teman ya. Berserah. Oh, Oh, tadi harus saya apa ya? Kedepan pintu gate itu ya di sana ya. Oke lah. Ini ada rambu-rambunya teman-teman. Atau ya, menunjukkan apa aja kita bisa menaik dari sini. Jadi di sana itu teman-teman ada proyek LRT ya. Kayaknya masih doang detail ya. Yang kata juga nanti ya gimana cara itunya pinerja dari... Ya, setelah ini dibuka ya. Di sana masih belum bisa dilalui ke belakang kaki. Sudi pader. Saya akan muter balik lah ya. Nah, sana ada kawasan Efficient Room ya. Dan juga jalan AR Rasnesait. Yang ada gambar tower tanah. Ada lantai. Tartu motor. Oke, saya akan muter balik ke sini. Nah, masih ditutup ya. Kita belum bisa keluar ke sana. Oh, saya akan coba lihat teman-teman. Untuk ke sana. Ini gak ada security-nya. Oke, mungkin lagi pulang kampung lah ya. Kayaknya boleh lah kita lewat. Karena sih sebenarnya ada proyeknya. Gak tahu apakah ada beres. Kita lewat aja di atas ini teman-teman. Apakah boleh? Kalau gak boleh ya. Saya bilang aja. Oke pak, saya hapus gitu ya. Besar banget teman-teman. Oh, enggak ya gak besarnya. Tapi ada yang ini ya. Oke, di atas ini lah ya. Stasiun Elarti. Elarti di atas. Ada lift-nya dan juga ada tangga. Akan ada eskalator. Oke, masih gak boleh ya. Itu di dibikin garis itu. Garis yellow black. Kalian bisa lihat. Gak bisa ya. Nah, inilah ya untuk JPM-nya. Jembatan, penebrangan, multifungsi atau multiguna. Saya akan ke sana ya muter balik ya. Oke, saya akan oh, pidokan aja lah ya. Nah, ini ya. Bawahnya kayak gini. Saya akan coba lihat ya. Nanti ini juga akan ditata teman-teman untuk waduk setiap budi yang ada di sini ya. Karena mungkin ada penjaganya. Kita gak lewat di situ ya. Karena memang ada petunjuk. Apa, bukan petunjuk ya. Rambu-rambu larang lewat. Oh, belum kelihatan ya untuk ini ya. Oke, saya ke sana lagi. Saya akan skip ya. Di sana ada alat itu keren. Oke, mobil ya. Begini ya, tentu ada eskalatornya. Jadi, kalian bisa naik dari itu. Juga kalian mau ke LRT ya. Ini tangga manual. Katanya. Di sana ada juga ya akses yang gak tahu yaitu sepertinya eskalator bagian sana. Ada juga div-nya. Saya stop dan saya akan lanjutkan di sana. Oh, tutup ya itu ya. Wah, kaget teman-teman ada suara dari Delan Mark Tower ini. Ini udah lama juga ya. Mungkin suatu-waktu ini akan dibongkar juga kayak Wisma Nusantara ya. Oke, saya akan lanjut di sana. Ini ada suara karyawan ya. Biasa sini ada security ya, yang berjaga ya. Tapi mungkin karena ya itu udah ada pagar gitu dan juga ada petunjuk ya dibikinnya. Jadi mereka percaya-percaya aja. Beginilah ya untuk gambaran sini. Kita gak tahu ya ini nanti akan dibuat apa ya. ini tanah milik PT Panen Subur. Di sana. Kalau saya lihat ya, ada tulisan situ papan untuk mau dibangun jadi UFC apa or finance center ya. Di sana ada pelang tunjuknya gitu ya. Tanah ini milik sapa gitu ya. Ini bagus teman-teman untuk kawasan di dalam ini. Di dalamnya. untuk trotworx ini sudah bagus. Ya, untuk busnya sepertinya dia akan muter balik beginilah ke situ ya. Ini udah siap lah ya untuk dioperasikan. Untuk halte duduk atas 2 ini. Oke, sini ada bus. Mungkin kalau ini operasi pasti untuk karyawan sini dekat banget lah ya. Bakalan enak temannya untuk naik transportasi umum. Nah, udah terpasang untuk itunya. Tapi itu masih belum ada ya rute-rutenya ya. Rute titik per titik atau halte per halte gitu ya. sepertinya belum LED ya. Masih manual gitu dibikin untuk ininya. Ya, benar ya. Ini juga manual. Belum ada kayak layar-layar gerak-gerak gitu ya. itu ada security. Ini security inilah ya. Ketauan lah kalau security proyeknya. Nah, ini Pulau Gadung 2 nomor 4 Amari ya. Bus Amari Amutan malam hari Pulau Gadung 2 Karak Pulau Gadung 2 nomor 4 di sana ada Ragunan ya. Ada Ragunan. Itu nomor 6 ya. Ada pasal belakang gitu ya. Nampu. Oke, kalian bisa lihat. Oke, kalau bisa mantarlah ya. Ada selanjut nomor 4 Karak Pulau Gadung 2. Oh, ini nyala ya. Nggak tahu ini dinyalakan apa, angin atau listrik. Apalagi yang gini bagus. Masih di-brastikin ya. Oke, di-brastikin ya. Sayangnya kita nggak bisa lihat terlalu dalam. Nah, yang pastinya kayak gini ya teman-teman ya. sini ada jalan yang mau ke sana. Nah, sini ada jalan yang mau ke sana. tempat usaha di-brastikin itu masih belum dibuka ya. Oke, buat kalian yang mau bikin iklan, kalian bisa hubungin tuh ada nomor. ini bagus ya. Ada poin-poinnya. saya menggunakan swalow gini ya. Nah, ini segeran aja ya. Masih bodoh teman-teman dengan orang-orang. Emang orang kalau lihat kita kayak gini, bahkan membantu. Saya bodoh aja lah ya. Kadang juga orang melihat kita itu dari cara kita berkostum ya. Soekra ya gitu ya. Tapi bagi saya emang biasa bisa aja lah. Biar memang nggak usah gitu-gitu. Oke, yang setelah sini dia untuk keluar ya. Di jalan jenderal sejirman. Karena masuk ya dari sisi dekat gerahannya. Karena ada jalan. Dari jalan jenderal sejirman. Oke, saya akan lihat di heliput ya. Ini kita di jalan kalau pun. Sana sudah sungai Selimung ya. Dan itu adalah stasiun Birman. Sana Bani City. Oke, buat ke Bani City nanti di sana ada terowongan ya. Terowong candle namanya. Ada juga dari stasiun apa, stasiun MRT ya. Sebelum kita ke Bani City sana. Stasiun Bani City. Nah, ini ada empat. Dia ke Atos Harit. Nanti dia muter di itu ya. Muter di Bundaran Hai. Ini yang ke Pulau Gadun 2 ya. Untuk di sini keadaan orang sepi. Ini adalah halte duku atas dua temporary ya. Oh, sini ada tempat mesin-mesin dari pembuangan dari AC gitu ya. Oke, untuk ini masih belum beres ya. Saya terutama untuk melihat bagian yang sininya. Belum ada penutupnya. Sekarang kita lihat. Oke, jadi saya tutup sini. Jadi bye. Sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati.